Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMKN Umarif Kudus. Dan selamat datang di SMKN Umarif Kudus. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, walaupun kondisi di pandemi yang seperti ini tetap jalankan protokol kesehatan. Adik-adik semua, sebelum saya memaparkan materi MPLS pada pertemuan kali ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Felina Susanti. Saya mengampu mata pelajaran bimbingan konseling. Dan untuk materi yang akan saya sampaikan adalah tentang menggali minat bakat di SMK. Apa sih itu minat dan apa sih itu bakat? Minat sendiri adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan bakat adalah dorongan terhadap sesuatu hal yang ingin dia pelajari. Untuk jenis-jenis bakat, ada dua macam bakat, yaitu bakat secara umum dan juga bakat secara khusus. Untuk bakat secara umum, yaitu bakat yang memang dimiliki oleh siswa itu sejak lahir. Sedangkan untuk bakat khusus adalah bakat yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Apa sih jenis-jenis bakat khusus? Yang pertama adalah, ada yang namanya bakat verbal, ada yang namanya bakat numerik, ada yang namanya bakat linguistik, ada yang namanya bakat sosial, dan juga ada yang namanya bakat mekanis. Nah, untuk jenis-jenis bakat itu sendiri, bakat ada dua, yaitu bakat secara umum dan bakat secara khusus. Kalau bakat secara umum, itu adalah bakat yang dimiliki oleh semua orang. Sedangkan bakat yang secara khusus, bakat yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Misalnya seperti bakat verbal, kemampuan untuk mengelah kata. Kemudian ada juga bakat numerik, yaitu bakat yang mengelah angka. Kemudian ada bakat sosial, kemampuan seseorang untuk bisa bergaul dengan teman, ataupun bergaul dengan lingkungan sekitar. Ada lagi yang namanya bakat mekanik, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam maupun hal-hal teknisi. Nah, untuk adik-adik, bagaimana sih kita bisa mengembangkan bakat yang kita miliki? Yang pertama adalah kita harus bisa meluangkan waktu untuk kita bisa memahami tentang bakat yang kita miliki. Yang kedua adalah kita harus berusaha untuk mencapai keingintahuan kita tentang sesuatu hal agar bakat yang kita miliki dapat muncul. Yang ketiga adalah kita sering-sering melakukan kegiatan yang menjadi hal yang disukai. Adik-adik semua, kalian tidak perlu khawatir ketika kalian mau mengembangkan minat bakat di SMKN Umarif Kudus, karena di SMKN Umarif Kudus memiliki beberapa kegiatan ekstra kurikuler, diantaranya adalah pramuka, kemudian ada OSIS, kemudian ada PMR, kemudian ada kegiatan yang berkaitan dengan keolahragaan, yaitu pencak silat, kemudian ada futsal, bola volley, bola basket, kemudian dari bahasa itu sendiri ada juga ekstra bahasa Jepang, ekstra bahasa Inggris. Adik-adik semua, terima kasih saya ucapkan karena kalian mau berpartisipasi dalam kegiatan NPLS pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian ke depannya, dan tetap jalankan protokol kesehatan untuk kalian semua dengan menerapkan 5 M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, kemudian melakukan social distancing, menghindari kerumunan, dan juga menghindari mobilitas keluar kota. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!